Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSI Indonesia Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Setiap tanggal 28 Desember Kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir Mereka mati di pantai secara keji dan brutal Atas perintah Raja Herodes Agung yang berkuasa di Judea saat itu Kedudukan dan kuasanya tergoncang Di saat ia mendengar dari tiga orang majus dari timur Bahwa telah lahir seorang raja di Bethlehem Katanya kepada tiga orang majus itu Pergilah dan setelah menemukan bayi itu Beritahukan kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya Hati busuk sang raja dipungkus dengan kata-kata indah Saya akan memberi perhatian dan hormat Setelah mendengar bahwa tiga orang majus itu pulang ke daerahnya melalui jalan lain Maralah sang raja bengis itu Dan mulai terjadilah pembunuhan masal Justru kepada bayi-bayi tak berdaya Pikirnya Kalau semua bayi laki-laki umur dua tahun ke bawah di Bethlehem Dan sekitarnya dibunuh Pastilah salah satu adalah bagi yang bakal jadi raja itu Ternyata Yesus lolos dari pembunuhan itu Karena ia sudah dibawa lari oleh orang tuanya mengungsi ke Mesir Bayi-bayi itu menderita Dewas demi Kristus karena kekejaman Herodes Mereka dikelar martir suci Mereka mengangkat pujian bagi Kristus Bukan dengan madah Tetapi dengan daerah Mereka belum berbicara Namun telah menyatakan Kristus Mereka belum mampu menghadapi pergolakan Karena belum mampu menggerakkan tubuh Namun sudah menanggung kemartiran Begitu kata Godfuldetus Uskup Kartago dalam sebuah humilinya Saudara-saudari terkasih Kisah sedih pembunuhan para kanak-kanak suci Adalah kisah lama yang terus terulang dalam sejarah manusia Akibat nafsu kuasa dan cinta diri yang tak teratur Kasus penganiayaan dan pembunuhan anak Aborsi merupakan salah satu bentuk pembunuhan kejam Yang dilakukan oleh orang tua terhadap buah kandungannya sendiri Suatu tindakan kejam dan pengis Anak-anak yang menderita dan mati Akibat kekerasan dalam perang menjadi kisah duka dan bilu Dari begitu banyak keluarga di dunia Orang-orang yang seharusnya diharapkan menjadi pelindung Pengayom dan pembela kehidupan Malahan menjadi pembunuh dan penghancur kehidupan Dan masa depan anak-anak Kegilaan akan kuasa ketamakan keserakahan egoisme Menuruti hawa nafsu adalah awal kehancuran Tidak hanya kehancuran diri sendiri Tetapi kehancuran dan hilangnya masa depan Terutama mereka yang lemah, rentan, miskin, dan terabaikan Kita dipanggil untuk hadir memberikan perlindungan dan rasa aman bagi mereka Kita dipanggil untuk menghadirkan kasih bagi mereka yang rentan dan tak berdaya Kita juga dipanggil untuk berjuang mewujudkan kesucian dan kemurnian hidup Sebagai saksi-saksi Kristus di zaman ini Di dalam diri kanak-kanak suci martir dan tak bersalah itu Dapat dibaca cita-cita mulia dan panggilan murid-murid Yesus sepanjang zaman Untuk membela dan menghargai kehidupan sejak dalam kandungan Saudara-saudari terkasih Kita boleh bertanya pada diri sendiri Bagaimana kita dapat mengendalikan hawa nasu akan kuasa dan kepentingan diri Dan apa yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan hak hidup Dan kesucian hidup sesama Terutama mereka yang lemah, rentan, dan tak mampu membela dirinya sendiri Kita memohon bantuan doa dari kanak-kanak suci martir ini Agar kita dimampukan untuk menjadi pembela kehidupan Dan pejuang harkat dan martabat manusia Khususnya mereka yang lemah dan tak berdaya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semoga Hati kudus Yesus dikasih di mana-mana Melalui kesaksian hidup kita yang baik Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton